Kalau tahu ketihan serang-serang, selamat datang di Badar Udah, saya mau pergi lagi, di Bika. Anya! Jangan! Apa kabar? Selanjutnya. Masih capek sekarang, itu bareng-bareng ke rumah. Iya. Kita sebentar bareng-bareng ke rumah dulu. Kita mau balik. Iya. Bandara Timika nih, Bos. Aduh! Masih sama juga, ada yang tiga tahun lama, masih bocor-bocor. Ayo, sudah. Ya, begitu sudah. Ayo. Kamu kemana, Cecil? Sudah, ikut saja. Cepat sudah. Ya, sabar-sabar. ya. Ya. Gila, vibesnya keren banget ya. Kayak di luar negeri deh. Iya. Welcome to Kuala Kencana. Kuala Kencana. Jadi, Anya, ini Kuala Kencana tuh sebenarnya kota mudaran pertama di Indonesia. Kalau aku perhatikan tuh di sini tuh tidak ada dia punya kabel-kabel yang tiang listrik, terus tidak ada sampah, takutannya juga rati. Oh iya juga ya. Aku baru enggak kalau misalnya nggak ada kabel-kabelnya. Berarti kabel-kabelnya di mana? Itu di bawah tanah semuanya. Keren tuh? Oh, ditanam gitu. Iya. Keren gitu. Kok wajib foto sih di sini nih? Ini alun-alunnya? Iya. Kok mau foto di situ dulu? Ayo! Ke situ! Kejauh! Oke, ganti gaya. Ganti lagi. Pagi. 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 Ih, bagus nih. Bagus. Bagus kah? Eh, tapi jangan gitu. Kenapa? Turun, turun, turun. Ih, tidak boleh begitu. Ih, kenapa orang cuma naik doang? Ini sebenarnya tidak boleh. Kan orang patung taruh di sini ya buat foto lah. Begini Anya, ini sebenarnya bukan sembarang hiasat. Daripada bingung-bingung mendingan kok ikut saya sudah. Terus ini berharusnya buat apa? Enggak, aku mau lanjut foto. Aduh, jangan begitu. Ayo, satu kali foto di sana aja. Sudah, sudah. Cukup, cukup. Sama aja kok kayak satu orang yang perlu kita tahu. Dia punya sejarah dan cerita dari patung itu tadi. Hah? Cini, cini. Emang kamu kenal? Cia, cia. Ini kita mau ngapain sih? Sudah ikut saja, ikut saja. Aku harus tahu sih ini. Itu di mana? Pak Herman. Pak Herman. Hei, enak. Selamat ketemu. Selamat datang. Aduh, selamat tidak ketemu Bapak. Bicara-bicara tapi sambil kita berbicara-bicara kita duduk di sini. Oh iya. Kira-kira menurut Bapak ini bagaimana nih saat tidak enak sekali sama Bapak dong yang sudah ukir. Ya, anak dua itu tidak apa-apa. Kalau sudah injak kaki di bundaran itu pada saat tipe ganggu, moyang itu tidak apa-apa. Moyang tidak akan ganggu. Moyang anggap saja itu, itu adalah cucu cece yang datang untuk kunjungi moyang itu tersebut. Oh jadi memang ternyata pahatan yang tadi itu juga bukan cuma sekedar pahatan ya Pak. Jadi memang ada kaitannya dengan leluhur-leluhur kita? Ya, anak dua. Terima coba sekarang kakak akan bicara kepada moyang untuk sekarang sampai moyang yang akan ganggu. Jadi, kenapa kami? Atau mari-mari? Haria, kawuman kata. Eko apa-apa kami itu? Aimu, aimu rati. Mami rati. Haria, maik itu. Ya, anak itu sudah tadi akan sudah utarakan bahasa. Sudah mencapai kami secara sampai ada kendala atau gangguan dari moyang. Karena sudah lama sekali adik, baru datang. Mari coba, kebetulan kakak dong ada buat ukiran di sini. Adik bisa ikut, kita lihat-lihat dulu kan. Oh ini Bapak dong lagi bikin ukiran apa nih Bapak? Ini kami sedang buat we mawe, patung we mawe. Kalau dengan bahasa Kamuro, we mawe. We mawe. We mawe. We itu artinya manusia. Jadi patung ini kan patung leluhur yang dulunya kami belum mengenal HP apa semua. Jadi kami biasa buat untuk mengingatkan atau mengingat bahwa arwah leluhur atau tete nenek yang sudah meninggal. Oh, mengingat moyang doro. Iya, moyang doro. Pengrajin-pengrajin dari kampung Timika Pante. Mereka dari kampung datang langsung kami undang ke sini untuk membuat patung ini. Sedangkan yang kemarin yang adik doang kesana yang bundaran itu, itu juga pengerja di sini. Oh, betul. Jadi bagaimananya? Sekarang harus mengerti tuh kenapa saudara aku? Iya sih, aku pikir tadi cuma pahatan-pahatan yang dibikin sama orang sembarang aja. Ternyata maknanya lebih dari itu dan ada kaitannya pula sama leluhur kan? Iya, jadi begitu Bapak mungkin terima kasih Bapak sewajar kita juga tentang patung-patung ini. Petong 2, permisi, izin balik dulu ya. Ya, terima kasih juga adik-adik Tonsu datang untuk mau mengenal akan patung-patung ini. Terakhir kata dengan bahasa Kamuro, Nimo. Nimo. Makasih Bapak. Mari. Jadi gimana untuk perjalanan hari ini? Kok terlalu nyesel jalan dan satu? Enggak lah, justru seneng banget. Karena dapat pembelajaran juga sih, aku jadi gak maur lagi. Nyesel. Sama-sama. Ayo. Baru Kompo masat, kan rela geое! Kompo kamu, & Kota Pad keys sekunden, powa. Beza oke. Keempolis. Taniya! Baik. Keempolis. Rambut. Suara. di. Saoirasi.